Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau unboxing sebuah dinamo 370 strong magnet yang dikirim dari cina dan gue bakal bahas berapa lama order 1 dinamo 1 buah dinamo dari cina dan ini dikirim loh motor DC 6-12 plot bruset 2mm RD 370 motor bruset oke udah kebolong ke mod mana chill banget munggu segede gini ini ini namonya begini doang dikirim cihai motor disitu tertulis gearbox motor gearboxnya mana bos eh wah ada emailnya tuh lukas at cihai motor dot cn berarti ini udah manufaktur ya udah ada email ini email apa sih ya pokoknya kalau ada pertanyaan mungkin bisa email kesitu ayo fokus 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 ternyata asnya kayak gini oke buat tes kemampuannya mungkin di next video dan berapa harinya pengiriman dinamo 370 ini dan harganya kita lihat berikut ini ya langsung aja kita lihat tracking pengirimannya kita buka saya pembeliannya dari aplikasi shopee kita buka shopee sebentar nah ini dia rd370 motor beraset pengiriman ke cekarang dari sanjen harganya 60.000 kurang kita langsung lihat aja ke tracking pengiriman 11 Agustus tanggal 9 malam saya order hitunglah tanggal 12 tanggal 13 sudah langsung dikirim ke pusat sortir sanjen dari pusat sortir sanjen itu dikirim ke indonesia tanggal 14 Agustus tanggal 16 Agustus sudah nyampe transit China ke indonesia mungkin di Singapura terus nyampe border cross border di Jakarta itu tanggal 18 nah itu mulai mungkin lagi nyari vendor-vendor pengiriman ekspedisi Indonesia sudah dapet entah pake apa pengiriman sih pake standar express tapi mungkin di indonesia dilempar lagi ke provider yang ada tanggal 19 langsung dikirim ke pusat kotanya Bekasi langsung ke kabupaten ke kabupaten Cikarang dari Cikarang kirim ke Cibarusa nah dari Cibarusa ini nyampe rumah itu tanggal 20 berarti berarti lamanya itu di transit 2 hari sama di lautnya dari Saint-Jean ke Singapura mungkin itu 2 hari juga 15-16 oke itu aja jadi penyiriman penyiriman 1 buah dinamo dari Saint-Jean Shopee luar negeri itu memerlukan waktu kurang lebih 8 hari 2 ujus sampai 8 hari itu 1 buah aja padahal bisa aja berarti ya membeli 1 buah item tanpa harus ya sudah susah gitu ongkos kirim juga murah ini malah gratis ongkir kayaknya oh gak deng standar 9 ribuan ongkir kita lihat dulu berapa sih ongkir oh harga ongkirnya itu 9 ribuan bener sama biaya penanganan taruhlah 10 ribu jadi harganya itu 49 ribu mau ngkir jadi hampir 60 ribu oke itu aja sekian dari gue semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe like share and comment see you selamat menikmati selamat menikmati